قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَمْبِي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya beribadah menyembah Tuhanku saja وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا Dan aku tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengannya قُلْ إِنِّي لَا أَمْنِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَادًا Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolakmu dorak maupun mendatangkan manfaat Gitu ya Nah jadi setelah sebelumnya Allah menyifati Nabi Muhammad dengan hamba Maka disini Allah ingin menampakkan bagaimana Nabi betul-betul seorang hamba Iya Apa itu? Bahwa Nabi beribadahnya kepada Allah Dan beliau tidak berbuat kesyirikan dalam ibadah tersebut Tidak mempersatukan Allah dengan sesuatu apapun Tidak seperti orang-orang musyrikin Yang memang mereka mengakui Rubiah Allah Tapi beribadahnya kepada yang lain Nah Lihat itu Nabi Muhammad SAW Ini juga Agar sebagian orang yang ada di zaman sekarang khususnya Atau sudah ada juga di zaman dulu Orang-orang yang gulu terhadap Nabi Muhammad SAW Kan banyak itu salawat-salawat Yang memuji Nabi dengan pujian yang berlebihan Padahal disini diingatkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbuat kesyirikan Dia hanya beribadah kepada Allah Kemudian Beliau pun tidak mampu untuk mendatangkan manfaat Atau menolak mubarak Ya Jadi Kalau Nabi sendiri tidak bisa mendatangkan kebaikan Dan tidak bisa menolak kemudaratan Atas keinginannya sendiri Gimana lagi dengan yang lain Kalau Nabi juga tidak bisa Apalagi yang lain Begitu Kalau Nabi tidak bisa Memberi manfaatan menolak mubarak Di masa hidupnya Bahkan dia tersendiri terkena mudarat Ya Padahal dia adalah pimpinan para Rasul Tapi terkena mudarat Lantas bagaimana lagi dengan para wali-wali Atau siapapun yang sudah Meninggal dunia Yang diharapkan manfaat dari mereka Atau Menolak mudarat Yang menimpa manusia Lantas beribadah di kuburan para wali Dan bahkan berdoa kepada mereka Kalau Nabi saja tidak bisa Apalagi Selain Nabi Itu maksud dari Ayat ini Kul inni lay yujirani Minallahi ahad Katakanlah Muhammad Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun Yang dapat melindungiku Dari azab Allah Dan aku tidak akan mempunyai tempat berlindung Selain dari Allah